Viral di media sosial, barang sering hilang, emak-emak bubarkan markas narkoba di kota Jambi. Aksi sejumlah emak-emak menggerebek salah satu rumah yang diduga sebagai best camp Sabu, RT05 di kawasan Payo Sigadung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barang, kota Jambi viral di media sosial, pada Sabtu, 22 Juli 2023. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, S-38, salah satu warga emak-emak yang ikut dalam aksi tersebut saat dijumpai awak media mengatakan, aksi emak-emak tersebut dilakukan lantaran warga Payo Sigadung tempat. Ex-lokalisasi ini geram, pasalnya aktivitas transaksi narkotika di sana dan banyak barang warga sekitar sering hilang dicuri, best camp para penyabu tersebut, menurut warga sudah lama beraktivitas bahkan kurang lebih setahun. Namun, pihak kepolisian tak kunjung menangkap para penyalahgunaan narkoba tersebut meski sudah dilaporkan oleh masyarakat, emak tersebut menjelaskan, saat melakukan penderbekan warga menemukan, sabu, alat hisap sabu, plastik kecil dalam jumlah yang banyak, serta uang tunai senilai 20 juta lebih. Selain itu, satu orang diamankan dan sudah serahkan ke pihak kepolisian setelah para emak-emak itu melakukan aksinya. Saat kejadian, para emak-emak melihat terdapat sekitar 20 orang pria yang berada di dalam best camp, terdapat 8 kamar sebagai tempat para pengguna menghisap sabu, bahkan ada pula sekitar 5 atau 4 orang pekerja untuk memfasilitasi para pengguna. Selain itu, sejumlah emak-emak tersebut menghitung sejumlah uang yang didapat dari tanggan pekerja serta melemparkan alat hisap serta plastik sabu yang kosong keluar best camp tersebut. Menurutnya, keresahan masyarakat tersebut makin menjadi-jadi karena banyaknya remaja ABG ikut mondar-mandir ke dalam best camp sabu tersebut, bahkan putaran narkotika di best camp tersebut cukup besar selalu dipenuhi oleh para pengguna. Dia menegaskan, bahwa tidak semua tempat eks-lokalisasi Payo Sigadun merupakan pemakaian narkoba, bahkan para pengguna datang dari berbagai wilayah di kota Jambi. Terima kasih telah menonton!